Intro Hari ini adalah hari yang sangat mendebarkan, setuju ya? Setuju Biasanya kalau ada pemilu, saya tuh biasa-biasa aja Bangun pagi, malah kadang-kadang suka gini Aduh males banget nih ke TPS, masih nyobrol segala macem Tapi tadi pagi, saya bangun pagi, gak mandi langsung ke TPS Ya takutnya kalau mandi waktunya udah habis gitu loh Saya kan mandinya lama, soalnya kan artis biasa lah Ke TPS, nyoblos Dan waktu diminta untuk menculupkan jari Saya bilang, saya mau celupin semua jari boleh Dia bilang, kenapa? kata panitianya Saya bilang, supaya nanti kalau saya pergi minta diskon atau minta gratisan Dapet banyak barangnya Dia bilang, gak bisa mbak Boleh satu, boleh dua, paling banyak tiga, gak boleh banyak-banyak Oke dan saya sudah nyoblos Coba saya lihat disini Sorry ya, gratisan Soalnya mumpung dapet kan, mumpung hari ini belum selesai Yang nyoblos ya Pak Avia, boleh kasih lihat jari-jarinya Aku mau lihat Luar biasa Harus ikutan Dan tadi kalau nonton TV dari siang ya sudah mulai ada quick count Di net juga tadi sudah memperlihatkan Perhitungan cepat untuk sementara ini perhitungannya seperti apa Dan sudah kelihatan tadi yang mana yang unggul Tapi memang ada pengumuman yang juga masih membingungkan Jangan khawatir, jangan jadi resah ya rakyat Indonesia Jangan jadi panik Karena sebetulnya Yang akurat itu nanti perhitungannya di tanggal 22 Juli Jadi kita tunggu aja ya Untuk sementara Yang belum dapet gratisan atau diskon Tadi sempat kemana untuk ngambil gratisan kopi, teh Sudah, sudah Sudah habis ya Banyak banget Masa sekarang Kalau kita belanja juga dapet diskon Dapet donat Macem-macem Oh my god besok boleh pemilu lagi gak sih Abisnya kita nyoblos apa kayak gitu Tadi saya juga ngajak teman-teman dari tim Sarasan ini Untuk datang ke TPS saya Untuk lihat seperti apa di sana Ngobrol sama beberapa orang yang juga ikut Ikut memberikan suara mereka Kita lihat seperti apa ya Boleh aku tayangkan ya Silahkan Kenapa gue harus ikut om Buat om Buang buang waktu Suara gue cuma satu Jelas gak ngaruh Apalagi ada om Bisa sulap suara palsu Gak ngaruh Iya gak ngaruh Gak ada suara yang gak ngaruh Satu suara bisa jadi penentu Masa depan negara juga ada cucu Betul Gunakanlah kamu sebagai warga negara Tetap optimis Jangan cepat menyerah Yoi Pajarilah dan bersiaplah Pilihanmu Pilihanku Menentukan sejarah Yoi Mbak Mbak Nggak ngeblos Bukan dong Dek-dekan gak Dek-dekan ya Lima tahun soalnya Dek-dekan ya Lebih deg-dekan daripada ketua pacar baru ya Lebih Oke Untuk Indonesia yang lebih baik lagi Ini ada kaos Biar lebih kece lagi Ibu-ibu Gue nanya Sudah nyoblos belum? Sudah Kasih lihat ke kamera Asik Karena sudah nyoblos Berarti ibu harus tampil makin kece dengan kaos ini Makasih juga Thank you Boleh kasih lihat Jarinya Kesitu Gimana rasanya? Senang banget Senang banget Tapi deg-dekan kita tunggu hasilnya nanti ya Oh iya Mas Halo Sorry ganggu Cuma mau kasih lihat aja Boleh lihat Gimana rasanya abis nyoblos? Senang Senang? Semalam deg-dekan enggak? Biasa aja Oke Makasih ya Ibu Karena sudah nyoblos Aku kasih kaos Lumayan buat dipakai Untuk tidur Makasih Yang aku udah luber Aku tuh sama geng Pak RT dan Pak Nitya Tadi pemilu tuh gini banget Friend banget Semoga sudah dapet kaosnya ya Kalau lagi nonton Tadi tuh saya mau kasih kaosnya tuh banyak banget Maunya semua yang lewat saya kasih kaos Tapi takutnya dikira aku kampanye Nanti mereka bilang kita mau nyoblos Mbak Sara nomor berapa Aku takut kepilih jadi presiden Oke Oh iya Kan lewat Twitter juga kita bikin Kontes tadi ya Kompetisi lah Kita minta untuk Kamu lewat Twitter Di At sarasan arus cornet Untuk upload foto Tweet pic ya Yang paling unik setelah mencoblos Kita lihat siapa pemenangnya Pemenangnya akan mendapatkan Kaos ya Oke Pemenangnya adalah Let's see Ada tiga pemenang Ini dia Liapain Selamat Liapain Terima kasih Dia sekeluarga kirim foto Berarti kita harus kasih Untuk sekeluarga kaosnya Gak tau deh Mungkin untuk kamu aja Untuk keluarga Ditunggu aja ya Emma Plawi Emma Plawi Terima kasih juga Wow Oke banget nih Dia datang ke TPS Dicoret-coret mukanya Keren Selamat Dapet kaos Dia ini dari malam Bikin mahkota kayaknya Sembilan Juli Ayo nyoblos Terima kasih Mahasiswa baru Hashtag KU Alex Chandra Terima kasih Alexandra Selamat Pesta Demokrasi Pesta Dapet hadiah Kalau ikut memilih Tapi hadiah yang paling besar adalah Kita mendapatkan Pemimpin yang kita Idam-idamkan Insya Allah ya Kita lihat nanti tanggal 22 Juli Untuk sekarang Semua Santai dulu Jangan pada Gue jagoan gue menang Gue jagoan jagoan Not cool Mendingan biar ada Makan es krim aja dulu Gimana nih Tolong dikasih mas Ke yang lagi nonton di TV Tolong ya Terima kasih Aku titip ya Kamu siang pertama Ini dia lagi hamil Dan biasanya Ibu-ibu hamil itu Cantiknya Kelihatan Bersinar Sherin Sungkar Sehat kamu Sudah berapa bulan Aku boleh tanya Tujuh Tujuh bulan Silahkan duduk Silahkan duduk Mau donat Iya donat Gratisan Iya tau Udah ngambil Sudah ngambil Mau ini belanjaan Enak ya Pemilu aja tiap hari Makanya itu dia Kalau ibu-ibu pengen banget Pemilu tiap hari Biar dapat gratisan Atau diskon kan Iya iya enak ya Tapi enggak Kalau pemilu tiap hari Kita deg-degaknya tiap hari Dan ininya kotornya lama banget Pasti Gak enaknya berantemnya Gak enak berantemnya ya Berantem di ini Di sosial media maksudnya Maksudnya Ya siapapun yang dipilih Ya gak usah berantem lah Bener Siapapun yang dipilih Yang terpilih Siapapun yang paling unggul nantinya Semoga bisa memberikan yang terbaik Untuk Indonesia Dan rakyatnya Kan gitu kan Nah Kamu Tadi pagi bangun Ikut nyoblos juga dong Tadi pagi aku sakit Jadi gak ikut Oh kamu enggak Oh iya Gak apa-apa It's okay Kalau sakit boleh Oke Kalau males gak boleh Gak niat gold food kok Gak niat ya Aduh Tapi mungkin karena efek hamil ya Iya kan aku tadi Apa namanya Kan sawor Terus Emang kemarin-kemarin ini kan Sempat keluar kota Terus tadi gak enak badan Jadi ya Udah siang kayak gak mungkin Mau ngantri segala macam Iya bener kan jam 12 Jadi diwakili sama mama Papa Kakak Dan yang lain Gak apa-apa Tapi selama kamu Hamil ini ada Ini gak sih ikut Apa Nauseous Atau mual-mual Mabok-mabok gitu Ada Oh tiga bulan Pertama sih Iya Terus Sekarang sih udah enggak ya Cuman ya gitu Kalau kecapean Banget ya Ya kayak gitu Soalnya nih kemarin kan aku juga Maksain untuk puasa gitu Puasa Jalan terus kemarin Maksa jalan Kerja juga Kerja Kerja juga Kerja juga Tapi gak di entertain Kan ada kantor Jadi tetep Tiap hari ke kantor gitu Jadi ya mungkin capek Kamu pake ini gak Pake Apa namanya Ngidam-ngidam gitu gak sih Kadang-kadang sih iya ya Cuman Belum ngerasain Ngidam yang berlebihan Kayak orang-orang yang Pengen rumah gitu Saya pun Aduh pengen mobil gitu Aduh pengen jaguar gitu Misalnya Enggak lah Apa namanya Enggak yang Kan ada misalnya Kayak aku denger Orang yang gak suka makan apa Tiba-tiba pengen Pengen Iya betul Belum pernah ngerasain bagi aku Itu suges kayaknya Tapi kalau dari mood Ke bawah gak sih Maksudnya biasanya kan Ibu-ibu hamil itu Ada yang jadi judes Atau jadi manja Atau jadi males Atau jadi apa Mudi sih Oh mudi Oh mudi banget Jadi kayak Drama banget gitu hidupnya Drama Aku menemukan artikel Katanya kamu makin manja Boleh dikasih liat gak artikelnya Bener gak sih Manja sih iya Maksudnya aneh sih sebenernya Agak-agak freak sih sebenernya Jadi kayak nge-fans banget sama suami Gitu loh kayak Apa? Nge-fans banget sama suami Aku ngomong dong Saya foto Ketana tangan dong gitu Ngomongnya juga agak geli sih sebenernya Gimana kayak gimana Maksudnya kayak kalau misalnya Sebelum lama kayak biasa aja gitu Ini tuh bener-bener yang kayak Dia bangun tidur aku fotoin Terus geli ya Terus yang kayak yang Jangan dong jangan syuting lagi dong Gini-gini Terus ya gitu loh nge-fans banget Gimana ya Terus diteleponin Dia kan sombong ya Curhat Terus dia sombong It's okay Bukan berlari semua undek-undekmu Udah anaknya dia nih Maksudnya bukan sombong Dia kan syuting kan Jadi kadang-kadang kayak SMS Hai kak lagi apa Aku fans kamu 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 Dibalas gak? Enggak Terus kalau gak dibalas Enggak kan Lebih sensitif kayaknya Kalau lagi nge-nge Oh enggak lah Kan bercanda Dia juga tau Aku aneh banget sih Sebenernya kayak gitu Paling ditelepon sih Kamu kenapa lagi sih Gak usah jadi kayak fans-fans gitu Terus kayak Nanti lah Kalau misalnya pada hamil Mereka ngerasain ada aja gitu Maksudnya Tapi memang Aneh-aneh sih Kalau lagi hamil tuh ada aneh-aneh Kalau ada yang temen aku aja Kalau dia Kamu nge-fans banget ya Tapi temenku ada yang gini Benci banget Gue gak bisa ngeliat suami gue Nah loh gimana dong Gue gak bisa ngeliat dia Bentuk apa Rambutnya Gaya rambutnya Atau wangi badannya Atau apa gitu Ya bersyukur lah Kalau kamu malah tambah nge-fans Berarti kalau Dia lagi tidur kamu fotoin Berarti Di dalam pikiran kamu gini Gila ini keren banget Laki gue Gila Dia kayaknya udah bosen Aku Aduh ya ampun Ganteng banget sih Aduh ya ampun Gitu Kamu gitu Aku pas mikir kayak agak geli Tapi memang ganteng banget sih Suaminya Gak apa-apa Amin Amin Memang iya Gak cuman berlebihan sih Agak berlebihan Maksudnya kayak yang Ya aneh sih Gelih banget Jadi kayak yang suka motoin Yang kayak Misalnya dia lagi ada acara Keluar kota Kayak dia mau ke Aceh gitu Please dong Ngomong dong di video dong Buat ntar hiburan gue Lu pergi Dia lakukan gak? Dia lakukan Kalau gak saya ngambek Oh manis suaminya Berarti kalau 7 bulan Kamu sudah USG Jenis kelamin baik Dan sudah tau berarti Jadi nama sudah dipersiapkan Sudah ada namanya Ya kita sih Kita sih harus prepare dua nama Betul Karena kan kadang-kadang Manusia bisa salah Kita kan ya lilai talah Gak tau ya anaknya perempuan atau laki Cuman ya Ya disiapin aja Pake debat gak? Pake debat gak? Pake debat gak? Pake debat terus ada Silahkan ibu Mau namanya apa Silahkan bapak namanya apa Terus silahkan Jangan tepuk tangan Sebelum mereka sih Pake debat Langsung setuju Cari nama bareng Kita gini sih Maksudnya kayak Kalau perempuan Aku yang nyari nama Kalau laki-laki Wisnu yang cari nama Jadi ya Gak debat-debat sih Kamar bayi sudah siap? Kamar bayi Kamar bayi itu kan Dulu nya kamar mama Gitu kan Udah Itu kakakku sih Kakakku yang Gantiin wallpapernya Gantiin ini Jadi sekarang kamar bayi itu It's like a nice baby's room Bener-bener baby's room Aku cuman pengen ngajak Ini yang lagi nonton Mereka tuh ingin sekali terlibat Di pembicaraan Kita berdua nih disini Jadi aku mau ngundang Kalau boleh ya Minta izin dulu nih Boleh gak aku undang Yang lagi nonton Untuk nge-tweet Ide nama Boleh Kamu kan sudah punya ide nama Kamu dan suami sudah punya ide nama Tapi nama Nama tengah aku belum dapat Oh nama tengah belum dapat Oke nama depan Nama belakang sudah pasti Nama keluarga Terus nama tengah yang belum dapat Nah kira-kira nama tengahnya apa Tapi kan kamu Kamu pasti gak mau kasih tau dulu Nama depan Nama itunya kan ya Oke kira-kira nama tengah Yang lucu untuk bayinya Boleh kasih tau gak sih Bayinya laki-laki perempuan Belum juga ya Oh laki Laki Wow Menyenangkan Langsung aja tweet ke SRASN underscore net ya Dengan hashtag Serin Onsara Dan nama tengahnya Anaknya laki nih Masya Allah ya Nama tengahnya apa Ini udah Ih cepat banget Wow Luar biasa Ini dari siang kita udah nge-bless Oh iya iya Kocut Ada Melta Kalau cowok namanya Teku Adam Al-Fahri Kalau cewek namanya Cut Ashifa Mariam Oke Bagus ya Keren Ashifa keren Kalau Raskar Raharja Nama saya kok susah diapa-apain ya Loh apa sih Gimana sih Raskar Siti Aisyah Alhamdulillah bisa lihat Kakak Shirin Sungkar di Sarse Oke Nah ini Fiona Elvira Kalau cowok Teku Adam Faiz Al-Arkan Artinya laki-laki yang meneladani Berjaya dan memuliakan Ih bagus banget Bagus 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 Dari siapa lagi ini Dari Sonya Teku Adam Aditya Akbar Teku Adam Teku Adam Firman Semuanya Teku-teku Kamu juga pake Emang teku Memang pake kan Cuma memang aku pengen banget Yang namain anak tuh Adam Oh ada Jadi aku udah tau Oh jadi teku Adam udah ada Tinggal nama tengahnya yang belum Kamu cari namanya dari mana Dari buku Dari keluarga Nanya Dari buku sih kan Kita nyari yang kayak Islamic baby names Atau Arabic baby names gitu kan Cuman kalau Adam memang Apa ya Memuduk curi cita-cita Enggak aku rebutan Seperti sama kakakku Jadi kayak Kakakku bilang Pokoknya kalau anak gue laki Namanya Adam Terus aku ngomong sama Wisnu juga Pokoknya kalau gue anaknya laki Namanya Adam Terus Dia nama anak kamu siapa Pas ketahuan cowok kan Kayaknya Adam deh Enggak itu nama anak gue Kayak gitu Oh yaudah Nanti siapa duluan yang anaknya laki Yang namanya Adam Jadi kamu duluan Iya Adam Kalau gak nanti Kalau dia mau lagi Adam 02 aja Gak apa Tinggal tapi Jadi dia udah dapet nama tengah Oke Jangan kemana-mana Kita masih ngobrol disini Dengan Syirin Sungkar ya Tetap di Sarasean Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana